Intro Belakangan ini banyak kejadian di mana para pengguna media sosial diburu oleh para hacker. Entah motif apa yang digunakan, namun para hacker ini tidak henti-hentinya merusak para penikmat media sosial. Salah satunya adalah aktor tampan, Jonathan Frizy, di mana akun Instagram miliknya telah di-hack oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Melihat akun pribadinya di-hack, sontak membuat ayah tiga anak ini pun tidak tinggal diam. Dirinya pun geram dan langsung melaporkan tindakan tersebut kepada yang berwajib. Ih, kronologisnya itu parah banget. Jadi, dari malam aku sudah ada email-email gitu, email lain-lainnya dari Instagram. Aku pikir, apa itu, aku abaikan aja dulu gitu. Terus, besok paginya ada tulisan dari Instagram. Katanya, kalau misalnya nggak dikonfirmasi dalam tiga hari, akun aku dihapus karena ada yang mau hack gitu. Katanya, aku klik, aku klik, terus masuk ke Instagram aku di email itu, terus masuk ke Instagram, aku ikutin terus itu caranya. Pas udah oke, udah confirm semuanya, siangnya pas aku cek, loh Instagram aku kenapa nih nggak bisa dibuka gitu. Aduh, nggak taunya di-hack gitu. Itu parah banget, aku langsung panik sih itu. Makanya mulai sekarang nih, ini bagus juga nih buat teman-teman netizen juga. Jadi, kalau misalnya kita dapat email, kita bener-bener cek itu pengirimnya siapa. Misalnya kayak ini kan Instagram, kita klik lagi di Instagramnya itu. Nah, aku salah banget, aku baru sadar pas aku klik di Instagramnya namanya Instagram at Ayung. Gitu, jadi ternyata ada nama Indonesia. Jadi, kalau Instagram yang bener tuh, kita klik Instagram, no reply Instagram. Instagram, pokoknya bener-bener dari Instagram gitu, jadi mereka nggak butuh dibalas gitu, kalau Instagram yang bener gitu. Semuanya teman-teman pada marah sih, maksudnya kok tega banget gitu di-hack gitu kan. Terus juga kan aku ada kerjaan, terus foto-foto anak-anak aku semua di sana gitu. Ya, semua pada marah istriku, teman-teman, keluarga banyak yang, banyak yang confirm langsung ke akunnya mereka gitu. Ada yang tugas di polisi juga ke cybercrime, udah semuanya ke situ. Sempat akun tersebut dijual oleh sang hacker, namun hal tersebutlah yang akhirnya membuat pihak kepolisian mengetahui si pelaku. Dan setelah melewati beberapa proses yang begitu melalakan, lelaki yang akrab dipanggil Ijong ini pun bersyukur akhirnya dapat mengembalikan akun Instagram miliknya. Ya, terus kan kemarin sempat akhirnya akun aku tuh dijual sama orang hackernya. Yang beli tuh cewek, cewek, ya cewek. Orang-orang Indonesia, cewek. Terus, si cewek ini katanya model, terus tiba-tiba dia posting yang pertama. Dia posting, itu langsung semuanya teman-teman di Instagram, maksudnya followers, fans-fans juga, itu langsung pada ngebully dia gitu. Ini akun palsu ya, segala macem. Terus si cewek itu bilang, oh saya gak tau apa-apa, ini saya beli dari orang, saya ada kok bukti voucher, segala macem gitu. Ya politik itu sih, aku bilang sih cewek itu ada sanggup taut juga sama hacker ini, aku bilang sih. Terus akhirnya, ya aku bersyukur punya teman, ada di Instagram, terus orang-orang Instagram Indonesia, aku mau ngucapin makasih, itu udah bantuin banget. Dan mereka, biasanya kan kita kalau di-hack atau ada yang rusak di Instagram, kita melalui prosedur aja gitu. Tapi ini aku bener-bener minta tolong banget, dan mereka bener-bener turun tangan banget, langsung to the point, langsung itu hackernya kayaknya dihapus sama mereka, gak akan bisa masuk lagi ke Instagram. Karena mereka lihat histori si hacker itu juga, kan pasti pakai nomor telepon, pakai email segala macem, itu bener-bener udah diputus. Lalu, setelah kejadian tersebut, apakah antisipasi yang dilakukan Ijong untuk melindungi akun Instagram miliknya? Antisipasinya paling, aku sekarang buat email aku, aku ganti password itu bener-bener password yang bagus banget, yang panjang. Terus sekarang kalau misalnya, oh dibuatin yang baru nih, ada menu baru dari Instagram, jadi anti-hackers gitu, itu baik banget di Instagram. Mungkin sekarang kalau orang update, ada namanya, ada namanya dua antisipasi apa gitu di menu-nya Instagram, di setting-nya gitu. Dibuatin mereka, buat aku gitu. Terus ya paling antisipasinya, kita kalau misalnya dapet email dari siapapun, kayak tadi aku bilang, kita bener-bener cek itu pengirimnya siapa, diklik. Kalau memang pengirimnya ada, terakhir-terakhirnya ada nama orang, itu berarti itu hacker itu.